kemudian ketahui lah bahwasanya puasa asyura ini termasuk puasa hari-hari yang disebut oleh Allah sebagai ayamullah hari-hari Allah Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 14 ayat 5 wa zakirhum bi ayamillah ingatkan mereka dengan hari-hari Allah ingatkan mereka dengan hari-hari Allah apa yang dimaksud dengan hari-hari Allah itu hari-hari dimana Allah memenangkan kebenaran di atas kebatilan diantaranya yaitu di hari asyura dimana Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di tanggal itu ya dan itu termasuk hari-hari Allah yang agung ya khutlah islam rahimani wa rahimakum allahu jami'in makanya rasulullah s.a.w. pak ikut berpuasa di hari itu ketika rasulullah nanya kepada orang yahudi ini hari apa nih atau orang yahudi ini hari yang Allah selamatkan nabi musa dan banu israel dari apa dari fir'aun maka rasulullah berpuasa ada sebagian orang bertanya apa itu gak termasuk tasyabuh ustad ketika rasulullah melihat yahudi dan nasroni puasa ya di hari itu kemudian rasulullah ikut berpuasa loh apa seakan-akan kok rasulullah tasyabuh gitu pak menyerupai orang apa yahudi jawabnya pak tidak loh kok tidak nabi mengatakan aku lebih berhak kepada musa dari kalian aku lebih berhak kepada musa dari apa kalian iya disini rasulullah memberikan isyarat yang agung bahwa nabi lakukan ini iya karena itu adalah merupakan hari-hari yang Allah apa namanya selak menangkan kebenaran di atas kebatilan Allah hancurkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya dan ini sebagai rasa syukur dan rasa syukur itu bukan sebatas hanya kepada banu israel maka tentu ya kita kaum muslimin lebih berhak dong untuk mensyukuri selamatnya nabi musa dari israel dari orang yahudi kenapa karena kita kaum muslimin pun kaum muslimin pun pak beriman gak kepada nabi musa beriman kepada nabi musa semua nabi diimani tidak oleh umat islam semua nabi diimani oleh umat islam iya maka kemudian rasulah pun berpuasa sebagai rasa syukur kepada Allah juga atas nikmat yang Allah berikan itu Allah menangkan nabi musa Allah selamatkan nabi musa dan fir'aun daripada apa fir'aun agama para nabi sama gak semuanya pak sama sekarang agama yahudi ngikutin agama siapa gak ada mereka gak ngikutin agama nabi musa orang nasarun sama dengan agama nabi isa gak ada nabi isa gak pernah akhl islam mensyariatkan trinitas nabi isa gak pernah menyuruh umatnya untuk menyembah dirinya mempertuhankan dirinya gak ada itu agama yang dibuat buat setelah nabi isa alaih suatu wassalam ya khul islam latihan paling sesuai agama dengan nabi musa dan nabi isa siapa kita dong agama islam agama tauhid agama yang mengesahkan hanya Allah yang diibadahi saja maka kita gembira para pembira para pembawa bendera tauhid Allah selamatkan itu kita gembira juga ikhwatlah islam saudara kusa iman rahimani rahimakum allahu jamiah ini saudara kus kalian ya selamat menikmati